Hai guys, welcome to my channel, it's Mihan Chandra So, di video kali ini, aku akan sharing tips simple merawat wajah pria Bukan berarti, meskipun pria, kita males untuk merawat kulit kita Karena bagaimanapun orang melihat kita impresi pertama, yaitu dari penampilan wajah kita Bagaimana bayangkan kalau misalnya kita ketemu orang dengan wajah yang kusam Dan tentu saja, kalau misalnya kita memiliki kulit yang sehat Kita juga menjadi lebih percaya diri untuk ketemu orang atau bisa berhadapan dengan orang Kadang-kadang pria suka males untuk merawat kulit karena perawatan yang sangat ribet Dengan harus menggunakan moisturizer, segala macam yang kadang-kadang males untuk kita mencari atau menggunakan apply ke muka kita Tapi, kita akan merasakannya itu pada saat kita sudah mulai berumur atau mulai tua Kulit kita elastisnya mulai berkurang, terus juga misalnya ada masalah-masalah kulit Seperti misalnya flek atau bahkan kanker kulit karena kita tidak menggunakan SPF atau misalnya menggunakan sunscreen atau moisturizer Nah, di video ini aku akan menjelaskan Beginner's Guide Men's Skincare Jadi, buat kalian yang pertama kali tidak pernah pakai skincare yang cuci muka dengan air saja Atau misalnya dengan sabun mandi, sabun batang yang which is itu sebenarnya kurang tepat saja sih Nah, ini aku akan kasih beberapa step atau beberapa masukan bagaimana kalian untuk memilih produk Yang pertama itu, kalian juga harus tahu, understand your skin, bagaimana kulit kalian, karakter kulit kalian Caranya gampang banget Jadi, misalnya kalian cuci muka dengan air Dengan air saja Setelah cuci muka dengan air, kalian tunggu 1 jam kemudian Setelah 1 jam, kalian rasakan kulit kalian Apakah kulit kalian merasa kering atau misalnya keset Jadi, kulit kalian itu cenderung kering atau mungkin sensitif Tapi, ada juga yang mungkin setelah 1 jam kemudian kulit kalian itu jadi oily Seperti kulitnya berminyak Nah, kulit kalian itu mungkin masuk dalam kondisi yang kulit berminyak Atau bisa jadi juga kulit kalian yang kombinasi seperti aku nih Kombinasi antara kering atau berminyak ya Soalnya di bagian dahi itu berminyak Tapi di bagian pipi itu cenderung kering Nah, kalian juga bisa mengetahui dengan hal seperti itu Terus, banyak juga pria yang kulitnya itu berjerawat Berjerawat itu sebenarnya we are what we eat sih Sebenarnya aku percaya banget dengan apa yang kita makan gitu Sebenarnya kalau misalnya kita makan yang berminyak, berlemak Ya, pasti juga akan membuat kulit kita menjadi berjerawat Atau menjadi banyak komedo Yang di mana dihasilkan dari makanan-makanan kita Dan minum air putih itu sangat membantu sekali Untuk memiliki kulit yang sehat Berikut ini langkah-langkah yang bisa kalian lakukan Yang pertama yaitu mencuci atau membersihkan wajah Nah, tadi kan kalian udah mencoba atau mengerti understand your skin Misalnya kulit kalian yang berminyak kah? Kombinasi kah? Seperti aku, misalnya kulit kering atau sensitif Atau bahkan berjerawat Kalian bisa memilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit kalian Dan misalnya di luar sana di Alfamart, Indomart kalian bisa cari kulit yang misalnya seperti oil control Oil control itu bisa untuk kulit berjerawat Kalian bisa cari produk yang emang mengatasi facial wash yang berjerawat Atau sekalipun yang sensitif atau kulit kering Kalian bisa cari Karena di luar sana tuh referensinya banyak banget Misalnya seperti L'Oreal Man Expert Atau juga Garnier Man Atau juga Pounce Man Atau juga Agnes Skincare Nah, kalian bisa menggunakan produk itu yang sesuai dengan kulit kalian Yang pasti jangan pakai cuci wajah dengan sabun mandi atau sabun badan Maksudnya sabun batangan gitu Terima kasih telah menonton Yang kedua yaitu menggunakan toner Toner ini fungsinya yaitu untuk menyeimbangkan pH kulit wajah kita Jadi ini tuh bisa juga membantu untuk mengatasi berbagai macam masalah kulit Kalian bisa menggunakan produk toner di luar sana Contohnya seperti Clean and Clear Toner itu jadi kalian bisa menggunakan dengan dua cara Bisa menggunakan kapas Jadi kayak maksudnya toner itu kalian terapkan ke kapas Lalu baru terapkan ke muka atau kalian menggunakan tangan kalian lalu usapkan ke muka Kalau misalnya kalian nggak mau ribet dan merasa kulit kalian cukup bersih Kalian bisa langsung apply aja ke muka tanpa harus menggunakan kapas Karena jujur aja aku pribadi juga males untuk menggunakan kapas Karena sebagai cowok ya pasti males lagi lah Harus beli kapas Harus apply toner terus apply ke muka itu pasti lebih ribet untuk ngelakuinnya Jadi sebenarnya kalau kulit kalian sudah cukup bersih dengan pembersih wajah tadi Kalian bisa menggunakan toner dengan tangan kalian Yang ketiga kalian jangan lupa untuk menggunakan toner dengan tangan kalian Dan sunscreen Kenapa itu sangat penting karena sunscreen ini untuk mencegah UVA UVB yang masuk Meskipun kalian di dalam ruangan di kantor atau misalnya di rumah sekalipun Lalu misalnya kalian berpapasan langsung dengan jendela Karena cahaya matahari itu bisa menembus masuk ke kulit kalian Lewat jendela atau misalnya di mobil aja nyetir Nah tetap aja harus menggunakan sunscreen karena itu bisa mencegah yang namanya kanker kulit Untuk kedepannya atau mencegah yang namanya flag Ya segala macam permasalahan kulit bisa diatasi dengan menggunakan Bukan diatasi, bisa dicegah menggunakan sunscreen Dan sunscreen ini lebih baik menggunakan sunscreen untuk wajah Bukan sunscreen untuk yang badan Karena kadang-kadang sunscreen yang untuk badan itu lebih lengket dan kadang-kadang bisa menimbulkan jerawat Atau bisa menimbulkan ya terlalu berminyak Jadi kalau kulit kalian udah berminyak terus menggunakan sunscreen yang berminyak Yang ada balahan jerawatan dan mungkin beruntusan Dan di luar sana banyak banget juga produk sunscreen yang bagus Kayak misalnya Biore atau Skin Aqua Kalian bisa cari di luar sana Yang pasti ini tuh bukan untuk tanning-tanningan atau kulit jadi gelap atau kulit Supaya kulitnya takut jadi hitam ya Tapi emang untuk mencegah dari kanker kulit aja dan menjaga kesehatan kulit Yang keempat yaitu menggunakan pelembab wajah Di malam hari itu dimana kulit kita untuk meregenerasi kulit Nah perlunya untuk kulit kita moist atau lembab itu ya karena Supaya kita nggak terlihat elastisitas kulitnya menjadi menurun Dimana apalagi kalau misalnya kita tidur di ruangan yang ber AC atau yang dingin Itu sangat cepat untuk membuat kulit kita menjadi kering Nah dimana kita menggunakan moisturizer itu di malam hari Karena pada saat malam hari itu kulit kita sedang meregenerasi kulit Kalau produk di pasarannya juga banyak banget Kayak misalnya Nivea Men atau Garnier Atau juga Agnes yang tadi ada Buat pembersih wajahnya juga Nah kalau misalnya berjerawat bisa menggunakan itu Ya banyak juga di Indomaret atau Alphamart yang kalian bisa cari Nah itu tadi yang bisa aku share tips simple untuk merawat wajah pria Sebenernya nggak susah sih Cuman ya memang harus dilakukan aja Nggak boleh males juga gitu Sebenernya step-stepnya banyak kalau misalnya kalian perlu Masih perlu lagi untuk eye cream Atau untuk exfoliate Atau juga untuk masker Banyak banget sana di luar produk Cuman ini tuh sebenernya yang paling simple dan basic Kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan itu Ya mungkin kalian bisa menambahkan dengan produk-produk yang lainnya Tapi sebenernya simple yang tadi itu seperti Bersihkan wajah Terus menggunakan toner Terus menggunakan sunscreen Dan malam hari menggunakan lembab kulit Sangat simple sih sebenernya Itu aja yang bisa aku sharing Kalau misalnya kalian juga mau sharing Boleh di kolom komen di bawah Jangan lupa untuk subscribe my youtube channel Sampai ketemu di next video Semoga kalian juga tetap sehat Selain badan yang sehat Kulitnya juga tetap sehat Salam sehat Sampai ketemu Bye